Jika melihat soal seperti ini, maka cara mengerjakannya kita akan menggunakan konsep limit ya. Jika kita punya limit X menuju C, Fx dikurangi Gx, maka sama saja dengan limit X menuju C dari Fx dikurangi dengan limit X menuju C dari Gx ya. Maka pada soal ini kita punya limit X menuju P per 4 dari Fxnya adalah tan kuadrat X dikurangi dengan cos kuadrat X. Sama saja dengan limit X menuju P per 4 dari tan kuadrat X dikurangi limit X menuju P per 4 dari cos kuadrat X. Nah ini juga sama saja dengan limit X menuju P per 4 dari tan X kemudian dikuadratkan, dikurangi dengan limit X menuju P per 4 dari cos X lalu dikuadratkan seperti ini. Maka sama saja dengan kita substitusikan X sama dengan P per 4 ya. Tan P per 4 dikuadratkan dikurangi dengan cos P per 4 dikuadratkan. Tan P per 4 adalah 1 dikuadratkan dikurangi dengan cos P per 4 adalah akar 2 per 2 dikuadratkan. Sama dengan 1 dikurangi 2 per 4 yaitu 1 dikurangi setengah adalah 1 per 2. Jadi nilai limitnya adalah 1 per 2. Jawaban kita adalah yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.